Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Hai, podcast season 20 Mindful Productivity adalah panduan meditasi untuk kamu jadi lebih produktif. Siapkan dirimu, tenang pikiran, rileks badan, dan damai perasaan. Mari kita mulai meditasi kali ini. Ketika kamu terlalu capek, lelah, bekerja, berkegiatan, dan beraktifitas, baik fisik, mental, ataupun emosional, kamu bisa mengalami burnout. Dan memang burnout itu sangat gak enak, bikin kita gak bisa produktif. Caranya untuk tidak burnout adalah dengan mengelola energi diri kita. Meditasi kali ini akan membantu kamu untuk mengendalikan energi diri kamu dan membuatmu tidak burnout lagi. Mari kita mulai dengan menarik nafas, tahan, hembuskan. Kamu boleh menutup mata atau tidak menutup mata dalam meditasi kali ini. Nikmati setiap tarikan nafas, tahan, dan hembuskan. Inhale, tarik nafas, hold, tahan, exhale, hembuskan. Inhale, hold, exhale. Kamu merasa capek, lelah, atau bahkan burnout karena kamu berlari terlalu cepat. Kamu mencoba melakukan segalanya. Kamu mencoba melakukan yang terbaik atas apa yang harus kamu lakukan. Bahkan kamu melakukan yang lebih dari apa yang seharusnya. Kamu merasa burnout karena sulit memprioritaskan mana yang benar-benar penting, mana yang kurang penting. Kamu burnout karena menerima semua permintaan, karena berusaha memenuhi ekspektasi semua orang. Kamu burnout karena kamu tidak benar-benar tahu apa sih yang harusnya kamu lakukan, dan akhirnya malah mengerjakan ini itu yang menghabiskan banyak enerjimu. Kamu membuat tujuan dan target orang lain menjadi milikmu. Seakan-akan kamu bertanggung jawab untuk semua orang di sekitarmu. Padahal inilah saatnya untuk kamu berhenti sejenak. Kurangi kecepatan dari lari menjadi jalan, dari jalan menjadi berhenti. Nikmati sesaat. Terkadang, kamu perlu take a step back, ambil satu langkah mundur sejenak untuk bisa produktif lagi nanti. Kamu sadar bahwa kamu butuh waktu untuk istirahat. Bukan hanya istirahat fisik seperti tidur, tapi juga istirahat mental dan istirahat emosional. Kamu perlu untuk lebih memprioritaskan apa yang benar-benar penting buatmu. Kamu perlu benar-benar menetapkan goal, target yang kamu ingin capai dan raih. Terkadang, kita sering sekali mendengarkan semua orang di sekitar kita. Terlalu banyak noise, draw dari lingkungan kita. Sampai kita lupa mendengarkan apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Apa yang jiwa kita mau. Mungkin kamu terlalu banyak mendengarkan ke luar, sampai lupa mendengarkan ke dalam. Sekaranglah saatnya untuk menjadi dirimu sendiri, melakukan hal yang memang benar-benar perlu kamu lakukan, mengambil kendali penuh terhadap waktu dan energimu, menjaga energi serta kesehatan mental dan emosimu, dan menikmati diri kamu yang mindful, yang hadir penuh dan sadar utuh, tidak mudah terdistraksi, tidak bergeser dari pekerjaan situ-sini, tidak juga menunda banyak hal, karena terlalu banyak yang harus dikerjakan hari ini. Tapi kamu adalah orang yang benar-benar berenergi, orang yang fokus, orang yang produktif, orang yang tahu apa yang mau dilakukan, orang yang punya tujuan yang jelas, itulah kamu. Silahkan tarik nafas, tahan, hembuskan, nikmati setiap aliran udara yang mengalir dari tubuhmu keluar. Nikmati setiap aliran udara yang masuk ke hidung dan keluar setelah kamu bernafas. Rasakan hati kamu, jiwa kamu sudah mulai terbuka. Rasakan pikiran kamu semakin tenang dan damai. Rasakan perlahan-lahan bermal kamu hilang. Jika ada rasa sakit dalam pikiran atau hati, perlahan-lahan sembuh. Mungkin belum sepenuhnya. Karena proses penyembuhan butuh proses. Butuh waktu. Tapi, kamu mulai merasakan perubahan positif dalam dirimu, dan siap untuk lebih mindful ke depan. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam kehidupan, dalam hubungan, dan dalam dimensi apapun yang penting dalam hidupmu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nikmati momen kali ini, dan semoga meditasi barusan bermanfaat. Bermakamu perlahan berkurang. Terima kasih. Sampai jumpa di meditasi berikutnya.